Langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini di sana sudah ada rekan Felmi Lobela dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari Bursa Efek Indonesia. Felmi, IHSG ditutup menguat tembus level 6100, bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, perdagangan saham akhir pekan, Jumat 11 Juni hari ini dipastikan diprediksi masih akan secara teknikal melanjutkan penguatan, untuk itu kita pantau bersama langsung di monitor Bursa Efek Indonesia bagaimana jalannya perdagangan saham pada pagi hari ini untuk akhir pekan, pada perdagangan Jumat 11 Juni hari ini IHSG pada pembukaan perdagangan sesi awal, dipastikan terpantau dibuka terapresiasi atau menguat 0,37% atau 23,45 poin ke posisi 6.130 kita lihat untuk volume transaksi perdagangan saat ini 390 juta lembar saham dan terus naik menuju 400 juta kemudian juga untuk nilai transaksi perdagangan saat ini terhitung di awal perdagangan 256 miliar rupiah dengan frekuensi transaksi perdagangan 27.000 kali transaksi IHSG pada pembukaan perdagangan awal akhir pekan hari ini dipastikan dibuka di level 6.000 atau belum lepas dari posisi psikologisnya yaitu di posisi 6.000 dan juga ada sejumlah saham yang menjadi rekomendasi untuk para pelaku pasar khususnya investor diantaranya saham agro kemudian akra dan juga inko yang masuk saham-saham top untuk bisa dijadikan rekomendasi untuk para investor nah indeks harga saham gabungan ini pada perdagangan kemarin kami 10 Juni ditutup menguat dengan tembus ke level psikologis 6.100 ke posisi 6.107,538 dan penguatan ini memang disebabkan oleh rilis terkait dengan sentimen yaitu data indeks penjualan ril atau IPR untuk bulan April 2021 sebesar 220,4 atau naik 17,3% dibandingkan dengan bulan sebelumnya nah terkait juga dengan sentimen hari ini yang mempengaruhi dari sisi internal maksud kami eksternal atau global sendiri saat ini pasar saham masih diwarnai dengan sentimen tapertantrum dalam sepekan terutama dimana tapertantrum atau sentimen pengurangan stimulus Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini akibat adanya normalisasi perekonomian di Amerika Serikat ini juga masih akan menjadi sentimen global sekaligus mempengaruhi pasar modal di dalam negeri kemudian juga katalis positif tambahan ini berasal dari kenaikan Indonesia retail sales sebesar 15,6% year on year untuk bulan April 2021 yang juga akan menjadi sentimen pendorong IHSG pada hari ini demikian Cikal Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda pemerintah reporter Felmi Lobela dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari Bursa Efek Indonesia terima kasih terima kasih